Intro Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini kita membuat tutorial singkat lagi ya weh soal pewarnaan Langkah pertama kita potong rambutnya terlebih dahulu Kemudian persiapkan bleaching merek apa saja namun disini aku menggunakan Diosis ya weh Lalu campurkan developer merek apa saja disini aku menggunakan CBD Color Max yaitu 3% atau 10 pol Dan aplikasinya pada rambut secara merata lalu diamkan pada rambut kurang lebih 30 menit Dan ini penampakan hasil bleaching setelah didiamkan selama 30 menit Lalu bilas rambut tanpa menggunakan sampo ya weh dan kalian boleh menambahkan kondisioner Untuk tutorial lengkap pada bleaching kalian boleh mampir ke channel aku ya weh atau klik link pojok kanan Dan inilah produk yang kita gunakan yaitu Color Expression Inspired dari Inora nomor 8 Ocean Blue Untuk mendapatkan produk ini juga sangat gampang ya weh Kalian tinggal cari di toko kosmetik terdekat Dan apabila kalian masih bingung kalian tinggal klik Sophie, Lazada, Tokopedia dan lain-lain ya weh Untuk mengaplikasian produk ini juga sangat gampang ya weh Kalian tidak perlu menambahkan apapun Disini aku masukkan ke dalam mangkok secukupnya karena aku menggunakan kuas saat mengkaplikasian Dan apabila kalian mengerjakannya sendiri di rumah Kalian tinggal tuangkan pada rambut lalu kucak-kucak gitu loh weh Praktis bukan? Untuk harga dari produk ini sekitar 60 ribuan Dan produk ini asli buatan Indonesia Dan pastinya yang bikin seneng produk ini pre-amonia ya weh Jadi sangat aman buat rambut kalian Dan inora Color Expression ini adalah semi-permanent color yang mengandung hidrolisit keratin Vitamin E, aluvera ekstrat dan rice bran ekstrat Yang berfungsi untuk menutrisi rambut saat proses pewarnaan Setelah selesai pengaplikasian, diamkan pada rambut 5 hingga 20 menit Apabila didiamkan pada rambut lebih lama, maka rambut yang dihasilkan sangat cerah loh weh Karena bahan produk ini sangat aman, jadi kalian boleh mendiamkan rambut 30 hingga 40 menit Dan ini penampakan rambut sebelum diwarnain Dan ini sesudah diwarnain Tampak beda bukan? Gimana menurut kalian? Jangan lupa isi kolom komentar ya weh Semoga video ini bermanfaat Dan see you next video, bye bye Sub indo by broth3rmax